Kakek bikin kaya gini, apa ada yang lebih besar lagi bikin ya? Ada, kalau besen tuh dibikinin, lebih besar. Tapi kalau buat kandang gini? Begini juga. Kalau buat kandang kaya gini, ayam gini? Kalau yang besar? Kalau kerjaan kaya gini kan sayang kek. Ya iya. Ayam saya kakek, tau kan? Mahal sekali loh kak. Tapi kalau kandangnya ngerjainnya enggak rapi gini, sayang. Sayang. Kan sebenarnya itu kerjaan saya itu kan nyemis. Gini loh kan. Nih, kalau kakek mau, seperti saya, nyemis. Hasilnya lebih banyak loh kak. Ini kakek, kalau panjang, sama handphone ini, itu hasilnya apa? Saya ngemis kek kerjaannya saya. Terus saya sampai dari hasil ngemis, bisa beli ayam juga. Bisa saya jualan ayam lagi. Kalau kakek ikut saya, mau enggak? Kenapa kakek gak bisa? Enggak bisanya, udah tua, tidak bisa mulu. Kak, kalau ngemis kan cuma duduk aja kak. Kayak gini. Pak, minta pak. Penghasilannya cuma berapa tadi? 15 ribu, 20 ribu? Apa cukup kak? Biasa cukup-cukup nyanyap, Pak. Emang kenapa, kakek, kalau alasan kakek kamu ngemis? Padahal penghasilannya lebih besar. Ya, kalau saya mau begini, menurut saya, Mak. Iya? Anak juga kalau saya, dia tahu, Mak. Kalau saya dikasih. Makanya, kalau punya duit kan enak, kak. Kita bisa ke dokter, kalau lagi sakit. Terus di rumah aja. Saya mau, kak. Saya mau dikasih sama Tuhan yang kuasa. Oh. Kalau soal rezeki, saya tidak pernah khawatir. Karena saya percaya, rezeki tidak pernah tertukar. Itu tadi kata kakek, ketika ajeng kita mulai memujuknya, mengajak mengamis. Berarti, jalan sekitar tentang mengamis, berhasil. Kek, tempat duduk ya, kak. Ya, duduk. Iya, harus dibalayan sayur, kak. Kakek, ada dibalayan apa, kak? Sahabat langguh, kali ini kita akan menguji keikhlasan dari kakek Gacil. Seperti apa? Apakah kakek orang yang ikhlas atau tidak? Kita lihat sama sekali. Kakek, lihat yang cemek yang tadi enggak? Yang ibu-ibu. Tadi nawarin apa, kak? Tadi nawarin apa, kak? Nawarin apa, ada nawarin apa. Ini nanya itu. Itu wakilnya. Kak, ingat enggak mbak yang tadi, kak? Mbak yang tadi, ingat enggak? Yang pokok, itu yang cewek cantik, kak. Oke, baju biru. Kalau kenal. Saya mana? Tapi ingat? Tapi ingat sebabnya yang tadi ingat? Saya mau kalau kenalnya, mau orang kakak awas. Yang tadi ngobrol sama kakek, lihat enggak, kak? Iya, yang tadi. Oh, iya. Mbak-mbak yang tadi? Iya. Dia ngapain, kak? Hah? Dia kenapa? Ngobrol apa sama kakek? Ya, ngobrol apa ya? Apa yang nanya? Jagang. Apa nawarin uang palsu? Kek, saya kenal tim, kak, membang-bang yang tadi, kak. Kenapa? Saya jualan sayur, diborong sama dia. Ternyata pakai uang palsu, kak. Kenapa anak saya lagi sakit, kak? Gimana, kak? Enggak tahu, neng. Aku mau pulang, enggak bisa, kak. Ken, tolong, kak. Ntar aku gimana pulang ini, kak? Kasih anak saya di rumah lagi sakit, kak. Masa ada punya duit. Kalau punya duit. Tidak sama, kak. Saya mau menjual dia, enggak. Ya, benar langsung. Gimana, gimana, kak? Ini mau pulang, gimana? Kak, kak. Ini tak duit, kak. Buat ongkos, kak. Kalau enggak, ini dagangan saya buat kakak. Mau pulang, kak, enggak ada ongkos. Benar, buat saya, kak. Terima kasih, kak. Ini sayurannya? Iya. Kak, ikhlas, kak. Iya, itu. Belum. Pasti, ya, kak. Terima kasih, ya, kak, ya. Iya, iya. Dikasih 10 ribu sama kakek. Tadi ketika agent kita bercerita kalau agent kita habis kena tipu. Luar biasa, kakenya baik sekali, kakenya ikhlas sekali. Padahal kita lihat sendiri hari ini, dagangnya belum ada yang laku. Tapi dia rela dan ikhlas memberikan 10 ribu milik. Berarti, challenge kita tentang keikhlasan berhasil. Ini buat apaan aja, kak? Kurungan ayam, kurungan ayam. Kurungan ayam mereka, ya? Iya, ngurungan ayam cukup. Sahabat angguh, kesabaran adalah challenge kita terakhir untuk kakek. Apakah kakek dapat melaluinya? Kita akan lihat. Saya mau cari nih, yang kurungan ayam yang lebih bagus dari ini. Cuman boleh mata kurang, mata kurang, ya kurang bagus namanya. Iya. Ini pikir sendiri nih. Iya. Kalau gitu bisa mesen dong. Nah. Bisa mesen. Ini kalau ini, kalau saya ayam saya nih, pakai ini kayak mati. Ini saya kasih lihat ini. Ayam saya kayak belasaran bule dan ini, waduh. Kemarin ditawar orang, ditawar kemarin orang tuh sampai 2 miliar, kak. Ini. Loh, nggak kelihatan? Nggak usah. Kelihatan, kan? Nggak usah. Tuh. Nah. Nah, kak. Kalau kelihatan, misalnya nggak kubai. Tapi orang mau mata begini. Kek, kalau saya pesan gimana, kak? Dari besi, dari emas. Bikinnya dari emas. Nah, dari emas rusul gitu dikasih kasur, kak. Kasur yang, apa namanya itu. Pokoknya dia bisa salto, kak. Kung, itu kalah dia. Kekir begini, Pak. Udah pasal diri aja. Hah? Saya mau udah pasal diri aja. Iya. Ini yang begini. Kek, berniat jangan dijual. Buat pekurungan lele aja, kak. Dikit dibalikin ini, tuh. Jadi, kuat banget lele. Kek, ini kalau 1 juta gimana, kak? Kurungannya. Kurungan. Iya. Kalau ngemalu, Pak, iya. Itu 1 juta. Iya, 1 juta dia beli. Iya, maaf. Sayang. Kakeknya masih di sana dengan sabar melayani Ejita yang amat sangat bawa. Ini sih buat tangkap tikus ini, gini. Tuh, ah gitu. Ini bukannya buat ayam. Ini buat tangkap ayam atau kurungan ayam, nih, kek? Kurungan ayam. Hah? Berarti, kakek berhak mendapatkan rezeki 2 juta rupiah, sahabat tangguh. Seperti apa reaksinya ketika nanti Z memberikan rezeki 2 juta rupiah? Kita segera lihat. Bakar, bakar, kak. Bakar. Iya. Dibakar. Udah kakek jualan yang lain. Ini ayam gos, ayam saya, kak. Ayam kampung aja, kak. Ayam kampung mati terus ini, kak. Gini, mati, deh. Gak sampe sehari, kak. Gak sampe sehari, mati. Sama, ini juga begini, lihat nih. Tuh. Listi. Ini kurungan ayam, kan? Ayam, bukan. Ini kurungan tikus. Gede banget, kurungan tikus, ah. Iya, iya, iya. Ayam yang begini. Ini ayam, kan? Kek. Ini kurungan ayam. Ini yang dibeli, di sini, iya. Ini tikusannya gak mau, di sini. Wah, ini banyak kotoran, tuh. Ayam kan harus bersih. Tapi kan emang gini, om, kurungannya ayam. Iya, saya bilang, saya mau cari ayam. Nah, ini kan, kalau gak pakai AC, dia masih masih masih. Jadi dipesan dari besi, dia masih masih. Dia pakai kasur. Masa. Pakai kasur. Wah, berat-beratnya harga, ayam. Tapi kan emang gini kurungan ayam, ya, kek? Ini kurungan ayam, kan, kek? Iya, ya. Emang ada kurungan ayam yang ada AC-nya? Jangan dibeli, deh, udah. Ini yang ada AC-nya. Di sini, memang. Yaudah, om, cari tempat lain aja, om. Iya, saya sih, ngasih tahu, jangan. Enggak, om. Ini emang gini tempat ayamnya. Udah, jangan digelit, ya. Iya, iya, iya. Ayam, mati. Iya, om. Mau tanya, emang tadi ada yang ngecapin kakek? Pakain minit palsu. Ada? Ada. Terus kakek mau gak? Kenapa gak mau? Oh, jadi kakek gak mau. Jadi kakek lebih baik, jujur. Suka ada yang ngecekin nemis gak? Nemis. Iya. Tapi beli nasi itu. Nemis. Tapi ya, kayaknya gak mau. Enggak, enggak. Kenapa gak mau? Akan nemis, ya. Akan nemis. Tadi kakek ngasih uang 10 ribu, tadi aku liat dari sana. Iya. Kenapa dikasih duit? Dia katanya mau pulang. Tapi ikhlas. Nikhlas. Kakek matanya awas gak? Kagak kurang bisa berikan, bu. Kurang awas matanya. Iya. Saya kalau kadanya. Berapa umurnya, kakek? 95. 95 tahun. Masih jualan ini kurungan ayam. Yaudah ini saya borong ya, dua. Jadi 40 ribu dua. Yaudah. Ini saya borong dua juta rupiah. Dua juta rupiah, kakek. Buat kakek. Jangan dibohong-bohongin, bu. Saya... Enggak, kakek. Ini gak dibohongin. Ini uang asli buat kakek. Karena kakek udah sabar, udah ikhlas, karena ngumis. Jadi hari ini kakek dapet rezeki dua juta rupiah. Senang gak, kakek? Senang gak? Enggak. Kalau bisa mengganggin, abu. Jadi dibawa kemana-mana digorong. Bu? Dibawa kemana-mana digorong. Iya, enggak. Ini, kakek. Ini teman-teman aku dari GTV, Pantang Ngepis. Kakek, walau pengusiannya sudah 95 tahun. Tapi masih kerja, cari nafkah. Kakek tinggal sama siapa di rumah? Sama nenek. Sama nenek sama siapa lagi? Iya, sama nenek gua. Berdua-dua aja. Kita boleh gak semuanya ketemu sama nenek? Iya. Boleh aja gue. Boleh? Ketemu sama nenek? Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.